Dengan penyelenggunaan narkotika ini, di mana ada 8 tersangka yang kita tahan dari 5 perkara tersebut. Dan kemudian untuk barang buktinya sendiri yang berhasil kita amankan, yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 47,99 gram. Kemudian ganja sebanyak 328,49 gram, serta narkotika jadi sintetis narkotika gula sebanyak 163,29 gram. Di mana masing-masing memang dikemas dalam paketan-paketan. Yang seperti bisa kita lihat di barang bukti yang kita berhasil menamankan. Nah kemudian peran dari para tersangka ini yaitu sebagai penjual ataupun perantara. Nah serta yang untuk yang sintetis ini justru dia juga memproduksi terhadap teman-teman penyelengguna ini. Kemudian untuk modusnya bahwa para pelaku ini yang tadi disampaikan mereka melalui transfer kemudian dipetakan juga lewat Google Map. Ada juga ya transaksi secara tata buka langsung ataupun disimpan di tempat tertentu. Serta perangkapan terkomunikasi melalui media sosial. Dan juga yang tadi kami sampaikan ada yang memang memproduksi. Jadi semacam home industry bagi para pelaku ini. Dan pemungkapan ini tentunya berkat kerjasama juga dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kita. Dari penyelidik serta keubah polis medan yang kita tidak lanjutkan penyelidikan dan alhamdulillah berhasil kita lengkap. Kemudian untuk ancaman hukumannya sendiri tentunya kita terapkan terkait undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dimana pasal 114 ayat 2 kemudian pasal 112 ayat 2 serta pasal 111 ayat 1 Dimana untuk masing-masing perang disana ada yang menjual ada yang menyimpan Ataupun ada yang produksi dengan ancaman hukuman ada yang paling singkat 5 tahun dan pengelama 20 tahun Serta pidana penjelasan berhidup ataupun pidana mati ya untuk yang produser Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan tentunya kepada kesempatan ini juga kami dari perusahaan medan Menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk senang biasa mengantisipasi Kerjasama dengan kita untuk mencegah peredaran atau penyalahgunaan narkotika ini Dan tambahan tadi apabila kita kalkulasikan Tadi lupa saya mengaktifikan dari barang bukti yang kita amankan Yaitu sejumlah totalnya itu Apabila kita rupiahkan sekitar 129 juta Dan kemudian apabila kita kalkulasikan berdasarkan asumsi yang sudah umum Dengan kita mengamankan mengungkap perkara ini Kurang lebih sekitar 1000 orang jiwa terselamatkan Terpengaruh dari akibat penyalahgunaan peredaran narkotika ini Dari beberapa itu memang mereka selain faktor ekonomi juga memang etik ya Dan juga memang ada salah satu tersangka ini merupakan residu bis juga dari perkara yang sama Seperti itu Untuk sasaran penjual Tentunya mereka sasarannya kepada warga-warga Karena ini semacam jaringan Jadi ada penjuannya salah satunya Yaitu memang sasarannya kepada anak-anak muda atau mahasiswa Seperti itu Ini yang prasik Salah satu barang bukti ada permohonan itu Modus itu seperti apa? Ya untuk barang bukti yang sebenarnya itu jadi modus ya Modus dihungkus dalam hungkus permen Ya Tentunya kita dalami Ya dalami terkait dengan kealian Kenapa mereka bisa merasik Dan ya itu Ya tentunya kita harus mengantisipasi Karena sekarang banyak informasi-informasi dari internet Dan juga tentunya dari Karena kemudahan akses informasi Kemudian komunikasi Dari mulut-mulut Seperti itu Ya Oke Terima kasih Terima kasih.